Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan riski yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Likie. Likie tampak seperti balon yang terisi penuh saat ini, siap meledak dalam sekejap. Cepat, cepat dan meledak. Teriak seorang penonton sadis. Saat dia masih mengunyah lebih banyak, tubuhnya yang besar tiba-tiba menyusut seperti balon yang mengempis. Cahaya terang di sekelilingnya juga meredup, meninggalkan cahaya redup. Apa-apaan? Mengapa? Semua orang bingung melihatnya baik-baik saja. Orang-orang yang menunggunya meledak tidak ingin melihat ini sama sekali. Sementara itu, Likie akhirnya menghabiskan buah di tangannya. Lezat. Dia bersendawa dan tampak siap untuk makan lagi, belum cukup puas. Saya tidak mengerti, dia akan meledak tadi. Banyak siswa yang tidak percaya. Mereka menyadari bahwa tubuh Likie tidak lagi mampu menahan cahaya kuat itu. Siapakah dia yang akan langsung pulih? Karena buah teratai sangat lembut. Likie tersenyum. Jadi begitu. Seorang ahli berteriak, sifat lembut dari buah ini akan menenangkan kekuatan gelombang setelah mendorong tubuh hingga batasnya. Itu dia. Para siswa di mengerti-mengerti. Hem, tak heran kenapa dia memilih buah ini, jadi itu memang skema dari awal. Dasar celaka. Seorang siswa menyorotkan Likie. Likie. Apakah kamu lupa tentang latar belakang? Tidak ada orang baik yang datang dari kota pertobatan, hanya orang-orang malang yang licik yang menggunakan segala cara untuk maju. Seorang teman yang ditanggapi mencibir dengan jijik. Giliranmu. Likie mengabaikan hinaan itu dan memberitahu Tiger King. Hem. Ekspresi Tiger King menjadi gelap, berpikir bahwa Likie sudah tamat setelah buah kedua. Siapakah yang kondisi prianya justru membaik? Perhitungannya sedikit melenceng. Ini adalah keadaan sulit yang tidak ada jalan keluarnya. Dia tidak punya pilihan selain mulai makan yang kedua. Berdengung. Benar saja, pancaran cahaya suci di sekelilingnya meningkat dengan benang helayan yang keluar. Jimat binatang itu tidak cukup untuk menghentikan kekuatan cahaya. Retakan. Akhirnya, retakan terlihat. Dia relatif kuat dan memiliki pembesaran eksternal. Sayangnya, dua buah ini mengandung kekuatan cahaya tingkat samudera. Faktanya, sungguh menakjubkan dia bisa bertahan sejauh ini, mengingat berbagai keadaan. Pria itu akhirnya menyelesaikan yang kedua. Perutnya kembung saat ini, dia mungkin tidak bisa menangani yang ketiga. Dia bersendawa, merasa seolah-olah banyak naga menjerit dan merusak isi perut ketika mereka mencoba keluar. Saudara Tiger King luar biasa melakukan ini. Saya pikir hanya orang-orang abadi yang dapat menangani kekuatan buah ini. Seseorang memuji. Meskipun demikian, sebagian besar penonton dapat melihat bahwa ini adalah batas kemampuan. Sayangnya, Tiger King ceroboh, sangat ingin mendapatkan harta karun untuk hiburan. Giliranku, ini yang ketiga. Likie menampilkan, terlihat santai dan tanpa tekanan untuk memakan buah lagi. Unggu, Raja Harimau tiba-tiba berhenti dan mengambil buah teratai tanah di tangannya. Mari kita buat ini adil. Kami akan menukar buah untuk yang ketiga. Kamu makan buah pil seratus embun ini dan aku akan memakan buah teratai tanah. Kata Raja sambil Harimau memegang buahnya di depan Likie. Kenapa? Bukankah kita sudah sepakat untuk memakan buah kita sendiri pada awalnya? Likie tampak marah. Yah, ini lebih adil. Raja Harimau berkata dengan dingin. Dia baru saja membuat rencana ini, sadar bahwa dia akan meledak atau menderita kerusakan parah jika memakan buah embun ketiga secara paksa. Karena itulah dia memilih untuk memperdagangkan buah tersebut. Eart Lotus memiliki potensi yang lebih lemah selain sifat lembut yang mampu menenangkan cahaya. Likie menjadi lebih baik setelah memakan yang kedua. Mungkin dia bisa menenangkan kekuatan cahaya internal ini setelah berbaring juga. Di sisi lain, budidaya dan tubuh Likie pastinya tidak akan mampu menangani buah embun. Ria itu akan meledak dan kemenangan akan menjadi miliknya. Benar, Raja Macan makan dua buah embun, kamu harus makan satu juga agar adil. Seorang siswa mendukung Tiger King. Kamu sebenarnya memenangkan perdagangan ini dengan mendapatkan buah pil seratus embun sebagai ganti buah teratai tanah. Biasanya, seseorang tidak akan pernah mendapatkan keuntungan itu. Buah embun jauh lebih berharga, Anda harus berterima kasih kepada Raja Harimau karena telah bermurah hati. Baiklah, 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 buah embunnya. Likie sepertinya tidak mampu menyelesaikan kemacetan dan mengambil buah embun untuk dimakan. Semua mata tertuju padanya sekarang. Meledak, meledak, meledak. Beberapa siswa berdoa agar ada ledakan dalam pikiran mereka. Anehnya, dia makan dengan sangat cepat kali ini dan menghabiskan buahnya dalam waktu singkat namun tidak terjadi apa-apa, bahkan tidak ada sehelai cahaya pun yang keluar. Baiklah, aku tidak mengerti sama sekali. Kata salah satu penonton yang kebingungan. Semua orang berbagi sentimen yang sama. Makan buah ini seharusnya menimbulkan satu reaksi atau lainnya, tapi kali ini tidak. Rupanya Likie baru saja makan buah biasa. Zou Kiusi dan yang lainnya menghela nafas lega sambil berbagi kebingungan yang sama. Mungkin efek obat dari buah teratai tanah masih ada, cukup untuk menenangkan kekuatan cahayanya. Alkemis sebelumnya menjelaskan tanpa percaya diri. Aku sudah selesai, giliranmu lagi. Likie tersenyum. Dalam sepersekian detik ini, Raja Harimau merasa seperti telah ditipu setelah melihat senyuman ini. Sebelumnya, Raja Harimau mengira bahwa dia adalah pemburu dan Likie adalah mangsanya. Dia tidak terburu-buru membunuh mangsanya, hanya bermain-main sebentar saja sudah cukup. Sayangnya, dia tiba-tiba merasa sepertinya terbalik. Dia telah melompat ke dalam perangkap Likie, tanpa sadar sama sekali. Jadi, kehilangan keberanianmu. Likie berkata, tentu saja, saya cukup berbelas kasih untuk membiarkan Anda menyerah. Katakan saja pada Master dan Grandmaster terkenalmu untuk datang dan bermain denganku. Likie menambahkan setelah keraguannya. Anda pikir Anda siapa? Hanya seekor cacing dari kota pertobatan yang ingin menantang Tuan dan Grandmaster saya? Tidak, saya sendiri saja sudah cukup. Raja Harimau mengambil buah teratai setelahnya. Tidak peduli apakah ini jebakan atau bukan. Raja Macan tidak boleh goya atau dia akan membuang reputasi sektanya. Hem, itu hanya satu lagi. Tiger King sambil memegang buah teratai. Menurutnya, dia masih bisa memakan buah embun lainnya tanpa masalah. Jadi ini akan baik-baik saja karena potensinya yang lebih rendah. Dia langsung menggigitnya. Kerumunan juga setuju di sini. Tidak berpikir bahwa hal gila bisa terjadi. Berdengung. Namun, kekuatan cahaya langsung menyala setelah dia menelannya. Itu mengamuk seperti seribu naga tetapi dia berhasil menekannya. Konsumsi buah teratai ini mengubah situasi. Seperti minyak yang menyala dengan satu percikan api. Seribu naga akhirnya lolos dari ikatan mereka. Ledakan. Kekuatan cahaya di dalam tubuhnya meletus seperti gunung berapi. Mengaktifkan. Dia berteriak lagi dan meningkatkan tingkat penekan jimat binatangnya. Sayangnya, kekuatan cahaya yang melonjak tidak dapat dihentikan setelah penyalaan penuh. Retakan. Retakan. Berbagai jimat di tubuhnya hancur berkeping-keping. Untaian cahaya cemerlang keluar dari tubuhnya, seolah menembus dirinya. Jimat terakhir jatuh dan Tiger King kehilangan kendali sepenuhnya. Darah dan cahaya mulai memercik keluar dari retakannya, hampir menyebabkan dia meledak. Apa-apaan. Para siswa di tempat itu merasa ngeri. Wan, selamatkan aku. Dia berteriak minta tolong, diambang kematian. Dia dapat merasakan bahwa cahaya ini tidak hanya akan menghancurkan tubuhnya tetapi juga mengubah nasib dan ketakutan yang sebenarnya menjadi debu. Hah. Suaranya bergema di sembilan lanskap dengan semangat yang menggelegar. Bodoh. Telapak tangan yang berdenyut dengan cahaya keemasan turun dari lanit. Hukum kuning mengalir seperti air terjun di sekitar Raja Harimau. Ledakan. Kekuatan seorang kaisar muncul seperti tsunami bersama dengan tanaman merambat emas yang tumbuh dari tanah. Tanaman merambat sepertinya terbuat dari emas dengan kelincahan ular. Mereka mulai melingkari Tiger King, berniat menekan kekuatan cahaya. Sudah terlambat. Li Kie tertawa kecil setelah melihat ini. Ledakan. Sebelum tanaman merambat sepenuhnya terbungkus, kekuatan cahaya di dalam Tiger King telah mengembun hingga batasnya dan meledak. Partikel-partikel terang melonjak seperti lautan bintang dalam ledakan ini pada detik berikutnya. Tidak. Raja Harimau berteriak sedih, diliputi keputus asaan dan keengganan sebelum mati karena bahkan saudara tidak bisa menyelamatkannya. Daerah itu menjadi sunyi setelah ledakan yang memekatkan telinga. Partikel-partikel itu mengalir ke delapan arah. Kerumunan yang mengejutkan tidak bisa tenang. Beberapa orang merasa ngeri dengan pemandangan ini. Hah. Kerutan lain terdengar, tidak segemuruh sebelumnya tetapi menghantam dada semua orang seperti palu. Beberapa merasa tercekik dan hampir jatuh ke tanah. Sesosok mulai mendarat. Begitu dia mendekat, cahaya keemasan keluar dari tanah. Lebih banyak tanaman merambat yang mirip ular mulai tumbuh di sekelilingnya dan saling berpilin, perlahan-lahan mengangkat orang itu. Tanaman merambat tampak tumbuh kemanapun dia pergi dan menopang langkahnya, mirip dengan cara makhluk abadi berjalan dalam legenda dengan bunga teratai bermekaran di bawahnya. Dalam hal ini, ia memiliki tanaman merambat emas, bukan bunga teratai. Orang-orang akhirnya bisa melihatnya dengan baik, seorang pria muda yang mengenakan jubah emas dengan tanda di permukaannya. Tampaknya dao itu menutupi dirinya, bukan selembar kain. Dia memiliki sepasang mata yang tajam dengan dorongan yang cukup untuk lautan. Sedikit lambayan tangan bisa menerbangkan langit dan membelah bumi. Ledakan Aura kehancuran menghancurkan area tersebut seperti tsunami, menghantam semua orang seperti serangan telapak tangan dan memaksa mereka terjatuh. Para siswa di sini bergidik dan merasa tercekik. Kaisar Sejati Goltipa Seseorang berjanji Zou Kiusi dan yang lainnya gemetar setelah mendengar judul ini. Mereka tidak dapat berdiri tegak karena tekanan yang sangat besar. Goltipa, murid daun, penerus strong grace system, murid orchid sage, dan seorang kaisar dengan delapan istana. Status-status ini bisa membuatnya memperlakukan dunia dengan hina, bergerak tanpa kendali. Yang mulia Beberapa mulai bersujud. Siswa yang lebih lemah mengalami kesulitan dengan Aura yang menindas ini. Hanya orang-orang abadi yang benar-benar bisa menangani Aura ini, para ascender menyadari diri mereka kurang di hadapan kaisar delapan istana. Goltipa memandang kesekelilingnya, tatapannya melesat secepat kilat. Semua orang merasa seolah-olah mereka baru saja ditusuk dengan pisau dan harus menahan diri agar tidak berteriak kesakitan. Pil seratus embun dan teratai tanah. Dia mengendus sebelum menatap Li Kie. Kamu menipu muridku. Rasa dingin di matanya membuat dia merinding. Bentuk aslinya adalah Dark Tipa, cabang dari ras iblis. Dia, akhirnya memperoleh banyak prestasi besar di bawah asuhan Orchid Sage. Goltipa menyukai Raja Harimau karena mereka berdua adalah iblis. Tiger King juga seorang murid yang patuh dan berbakti. Dia tidak bisa tetap tenang setelah melihat pembunuh muridnya. Dia belum menunjukkan ekspresi murka tapi auranya membuat bumi bergetar. Kelompok Zou Kiusi diliputi rasa takut. Kaisar ini hanya membutuhkan satu gelombang untuk membunuh semua orang di sini. Mereka mulai meremehkan Li Kie. Tidak juga, itu hanya taruhan biasa di mana dia harus memakan seratus embun dan aku, teratai bumi. Li Kie mengangkat bahu. Seratus embun memiliki sifat ekstrim, kebalikan dari buah teratai. Memakan keduanya bersama-sama sama saja dengan menuangkan alkohol ke dalam api. Kaisar menegaskan, sebagai iblis tipa, dia ahli dalam menyimpulkan dan langsung memahami kejadian tersebut. Dia kemudian melihat harta karun banteng di tangan Li Kie dan merasakan cinta yang lebih besar lagi kepada muridnya. Dia hanya dengan santai mengatakan sesuatu tentang menginginkannya namun muridnya membuang nyawanya demi berbakti. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Li Kie mengangkat bahu, saya ingin memakan buah teratai tanah tetapi dia ingin memakan buah yang terakhir. Orang hanya bisa mengatakan bahwa ini adalah takdirnya. Aura Sang Kaisar menderu-deru penuh amarah meski ia berusaha menahan amarahnya. Para siswa didiamkan kepala dengan ngeri, tidak berani menatap lurus ke arahnya. Semua orang menyaksikan dengan napas tertahan dalam keheningan total. Hanya Li Kie yang tidak terpengaruh oleh aura pemerintahan. Zou Kiusi dan yang lainnya tidak dapat ikut campur, tidak mampu menangani kekuatan dari keberadaan tertinggi ini. Gol Tipa Kaisar sejati menatap tajam ke arah musuhnya, seperti mencoba membaca semuanya. Itu adalah skema yang bagus. Dia akhirnya mengucapkan selamat. Bukan skema, kesalahannya ada pada hati manusia. Li Kie mendengus. Tiger King tidak menyadari keadaan kematiannya. Sebenarnya dia akan baik-baik saja dengan memakan tiga buah embun. Tentu saja, rasa sakitnya mungkin tidak terganggu, tapi dia tidak akan mati. Namun, buah teratai ketiga memiliki potensi yang lebih rendah namun sifatnya lembut berinteraksi dengan kekuatan cahaya sehingga mengakibatkan minyak dituangkan ke atas api. Itu langsung melepaskan kekuatan dari dua pil embun sebelumnya sehingga dia meledak. Apalagi penggerak pun tidak bisa menyelamatkannya. Lembaga pertobatan, tidak buruk sama sekali, tidak buruk sama sekali. Ujiannya membuat orang merinding. Biasanya, mendapatkan pujian dari seorang kaisar adalah hal yang mulia. Sayangnya, orang-orang bisa merasakan niat membunuh di balik kata-katanya. Zou Kiusi dan yang lainnya merasakan hawa dingin menjalar ke punggung mereka, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari murka seorang kaisar. Dindu, sepertinya akademimu menyembunyikan naga dan harimau yang sedang berjongkok. Dia berbalik ke arah Duwen Rui dan berkata, Kaisar tetap percaya diri dengan grandaunya dalam mode penuh meskipun melihat Likie menyembunyikan kekuatan. Bagaimanapun, dia telah melihat cukup banyak badai dan penguasa dalam hidupnya. Ditambah lagi, kakek adalah seorang nenek moyang. Dia tidak perlu takut pada siapapun. Itu alasan budidaya tersembunyi Likie tidak menghalanginya. Dia tidak keberatan melawan pria itu saat ini. Ahem, kamu terlalu baik. Duwen Rui berkata, para siswa hanya membaca buku secara acak dan mengetahui sedikit tentang definisi. Ini adalah hal yang tidak berguna, tidak ada yang perlu disebutkan di hadapan Anda, yang mulia. Ini kesalahan muridku karena kelalaian, kata Kaisar. Pernyataan ini membuat kelompok Zou Kiusi bernapas lega. Tampaknya Kaisar tidak akan menyerang institusi mereka saat ini. Tentu saja, semua orang juga mengharapkan hasil ini. Raja Harimau kalah telak dari Likie. Jika dia membalas dendam, itu akan merusak reputasinya. Daunya panjang, kita akan bertemu lagi. Saya ingin melihat kedalaman lembaga pertobatan jika ada kesempatan. Kaisar sejati gol tipa memberi tahu Likie dengan mata terbuka. Tidak, kalahkan dia, kalahkan dia dan suruh orang tua itu keluar. Banteng itu tiba-tiba menyela, bocah, hanya itu yang perlu kamu lakukan agar nomor Orchid Sage muncul. Haha, lalu kalahkan orang itu juga untuk bersenang-senang. Semua orang tidak percaya. Banteng ini masih menimbulkan kekacauan di hadapan seorang Kaisar. Ia sama sekali tidak takut dan ingin Likie melawan gol tipa True Emperor dan Orchid Sage. Melawan Kaisar adalah satu hal. Ada orang lain yang setingkat dengan Kaisar. Tapi bagaimana dengan Orchid Sage? Tampaknya ini merupakan penilaian berlebihan terhadap kemampuan seseorang. Kapan permainan kata-kata? Likie dengan santai berkata, saya akan menunggu. Tentu saja, saya juga ingin melihat Grand Dao Orchid Sage. Saya mendengar murid Anda mengatakan bahwa Dao Grandmasternya melampaui sejarah itu sendiri. Berdengung. Kaisar menjadi tidak nyaman. Aura melandanya meletus seperti badai, sepertinya bermaksud menghancurkan segalanya di sini. Tempat itu menjadi epicentrum apokaliptik. Para siswa yang ketakutan dan gemetar semakin gemetar, tidak mampu berdiri. Yang mulia, beberapa dari mereka mengalami kesulitan untuk melanjutkan. Kelompok Zou Kiusi ketakutan oleh Aura yang semakin kuat dan juga merespon Likie. Menyinggung Kaisar adalah satu hal, tetapi membawa nenek moyang itu juga. Mereka berpikir bahwa Likie adalah iblis yang dapat menjatuhkan akademi mereka ke dalam jurang yang dalam. Kekhawatiran mereka memang beralasan. Orchid Sage memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan tidak hanya akademi mereka tetapi seluruh kota. Iya-iya, ini lebih seperti itu. Ingat, kamu harus mengalahkannya dengan sangat keras agar Orchid Sage bisa datang. Banteng itu berteriak di latar belakang. Ia mulai mengemeretakan kuku besinya di batu di bawah seolah ingin menghajar Kaisar itu sendiri. Akhirnya, Kaisar memilih untuk tidak mengambil tindakan dan berkata, kesempatan ini akan datang. Dia berbalik dan memberi tahu banyak orang, bubar, harta karun banteng itu milik yang menentukan. Oleh karena itu, dia pergi tanpa melirik harta karun itu lagi. Masyarakat merasa jauh lebih baik tanpa memikirkan kekalahan yang membayangi mereka. Beberapa orang menatap Likie dengan ekspresi aneh. Yang lain mulai menjauh darinya. Anak ini pasti sudah mati, berbicara tentang Orchid Sage seperti itu. Seorang siswa berbicara kepada temannya saat mereka pergi. Ia, kenapa dia membual tentang tantangan Orchid Sage? Apakah dia pikir dia adalah Luminus Master? Temannya mencibir. Pasti pedang itu meningkatkan kesombongannya, sekelilingnya tidak dapat mendukungnya. Yang ketiga dengan dingin berkata, hanya Luminus Master yang memenuhi syarat untuk berdiri di samping Orchid Sage. Seorang siswa dari Repentance tidak dapat berbicara dao dengan Orchid Sage terlepas dari tingkat kekuatan. Semua siswa telah pergi sekarang. Beberapa masih menginginkan harta karun itu tetapi mengindahkan peringatan Kaisar. Hanya kelompok Likie yang tersisa. Benda kotor ini masih memiliki beberapa kegunaan, dan seharusnya menjadi artefak kelas suci untuk pemulihan. Likie melemparkan harta karun itu ke Duwen Rui dan berkata, Hai, jaga mulutmu, benda kotor. Itu termasuk harta karun banteng, oke. Banteng itu langsung membalas, ini juga bukan harta karun banteng biasa. Benar-benar tak ternilai harganya karena dibuat dari butir emas sembilan benang sari. Saya akan berterima. Kasih atas nama para siswa. Wen Rui dengan senang hati berduka. Likie kemudian berbalik ke arah banteng itu, seekor banteng hitam sepertimu ingin memakan butiran emas itu. Apakah kamu sedang bermimpi? Apa yang kamu coba katakan? Apakah kamu tidak tahu dari mana asal diriku yang tampan? Akulah penguasa segala binatang, raja segala orang suci. Saya memiliki garis keturunan tertinggi yang mengendalikan dao tertinggi. Aku unik sepanjang sejarah, butiran emas itu bukanlah apa-apa, bahkan pohon leluhur legendaris tiga dewa. Tiba-tiba ia berhenti di titik ini. Lanjutkan. Tiga pohon nenek moyang abadi. Kamu sudah mempertimbangkan. Kata Likie. Haha, aku hanya mengada-ada. Banteng itu melihat sekeliling dan menghela nafas lega setelah tidak melihat orang lain di sekitarnya. Tidak, aku mendengarmu dengan jelas, tolong ceritakan lebih banyak tentang pengalamanmu yang luar biasa, banteng tampan. Perluas wawasan junior seperti kami. Likie melanjutkan. Anak-anak muda tidak bereaksi mendengar tentang pohon ini. Duwen Rui sedikit mengangkat isinya setelah mendengar ini. Tidak, tidak apa-apa, aku belum pernah mengalami hal seperti itu. Itu hanya lautan gila untuk seorang lelaki tua, tidak ada batasan denganku. Banteng itu tertawa. Yah, kalau begitu, aku tertarik pada lelaki tua yang mengoceh ini. Likie memutar. Saya tidak tahu di mana orang tua itu berada, saya tidak tahu apapun dan belum mendengar apapun. Banteng itu melihat sekeliling sekali lagi dan berpura-pura bodoh sebelum langsung melarikan diri. Likie sambil tersenyum melihat ke arah banteng yang melarikan diri. Dia meletakkan pertobatan di punggungnya dan berkata, mari kita lihat buah yang tertinggi. Buah tertinggi. Anak-anak muda kaget menjadi dengan mata berbinar. Yah, kita sudah sampaikan. Selama kita tidak membuang terlalu banyak waktu untuk itu. Likie menambahkan. Ya, bukanlah ide yang buruk untuk mencoba memetiknya untuk dicicipi. Duwen Rui tersenyum. Anak-anak muda menjadi membeku. Mereka bahkan tidak berani memikirkan peringkat 8 dan 9, apalagi yang tertinggi. Ingat, buah tertinggi dimaksudkan untuk kaisar sejati dan yang kekal. Terlebih lagi, kaisar tingkat rendah belum tentu bisa memilih mereka. Kepercayaan umum menyatakan bahwa seseorang harus menjadi kaisar enam istana ke atas. Sedangkan untuk ranah dewa sejati, Eternals perlu mendapatkan keberuntungan. Hanya Everstandings yang memiliki peluang bagus. Anak-anak muda tahu bahwa mereka tidak memiliki peluang karena tingkat kerusakan mereka saat ini. Din, kamu sedang membicarakan dirimu sendiri. Kamu akan memilih secukupnya sehingga kita semua bisa mencobanya. Likie menatap dengan rasa geli di matanya. Semua mata tertuju pada Duwen Rui. Rupanya dia adalah yang terkuat di antara mereka dalam hal budidaya dan memiliki pukulan terbaik. Ehem. Wen Rui berdeham dan berkata, saya hanyalah seorang penguasa tidak penting yang tulang orang tuanya terlalu lemah untuk mencoba apapun. Saya hanya akan menonton dari bawah, tetapi siswa Li masih muda dan berbakat, saya yakin dia akan dapat memilih beberapa untuk mencoba semua orang. Din, menurutku kamu masih muda dan bertenaga, ini masa jayamu jadi tidak akan sulit bagimu untuk mendaki ke puncak pohon. Likie tersenyum. Ia, terlalu tua untuk itu. Kepala Wen Rui menyusut kembali ke teringat dan menolak, terserah Anda karena Anda memiliki pedang pertobatan, simbol otoritas akademi kami. Saya yakin kamu bisa melakukannya. Sekarang para pemuda mulai menatap ke arah Likie, berpikir bahwa dekan itu sangat masuk akal. Likie mampu membawa pedang itu keluar dari kota mereka, artinya dia telah dipilih oleh pedang itu dan bahkan mungkin nenek moyangnya. Selain itu, mereka melihat buah. Peringkat delapan dan bahkan menggali buah peringkat sembilan. Mungkin dia bisa mendapatkan buah terbaik dengan bantuan pedang. Adik laki-laki, menurutku kamu harus mencobanya. Mungkin Anda bantuan akan menetapkan prioritas baru bagi institusi kami dengan pertobatan, tidak masalah jika kamu tidak bisa memahaminya, tidak apa-apa untuk melihatnya saja, kata Zouki Yusi. Siswa lain mengangguk, menyetujui komentar ini. Mereka tidak serta-merta mengharapkan kesuksesan karena itu adalah keajaiban. Duwen Rui tersenyum dan memimpin kelompok itu menuju pohon tertinggi. Dia tidak akan terkejut dengan apa yang terjadi selanjutnya karena dia sudah mempunyai ekspektasi yang kuat. Pohon tertinggi berada di lokasi terdalam kebun. Seseorang tidak perlu pergi ke sini jadi beberapa orang menghindari area ini dan pindah ke Beast Garden. Alasan untuk menghindarinya adalah karena ini adalah pohon terkuat di sini dan satu-satunya dari jenisnya, sesuai dengan namanya. Area ini memiliki konsentrasi kekuatan cahaya tertinggi di seluruh kebun buah. Terlebih lagi, pohon pamungkas ini sendiri memiliki kekuatan yang sangat besar, mampu menindas segala sesuatu di wilayahnya. Dengan demikian, setiap pengunjung akan terkena tekanan dan pengaruh cahaya. Ini bukan sensasi yang menyenangkan bagi banyak orang sehingga mereka memilih untuk menghindarinya. Seseorang dapat melihat pohon ini sambil berdiri dari jauh asalkan memiliki sudut pandang yang tinggi. Itu tampak seperti puncak yang menembus awan ke celah terdalam di langit. Secara alami, ada benda langit yang mengorbit di sekitarnya. Jika dilihat lebih dekat, pengunjung pertama akan menyadari bahwa puncak ini sebenarnya adalah sebuah pohon yang bentuknya mirip pegunungan. Nama pohon ini adalah yang tertinggi. Ketinggiannya benar-benar keterlaluan dengan cabang-cabang yang sangat tebal. Tampak seperti barisan pegunungan yang mengjulang tinggi dan vertikal. Itu menutupi area terjauh ini seperti payung. Puncak dan sungai lain ada di bawah bayangannya. Rupanya dia adalah penguasa kebun buah-buahan, keberadaan tertinggi di sini. Penonton dari jauh juga akan merasakan aura tak terbatas yang menunjukkan betapa berharganya negeri ini. Mereka akan merasakan dorongan untuk bersujud, memperlakukannya seperti dewa. Yang terpenting, mereka bisa melihat cahaya keluar dari tanah. Tampaknya ada sumber di bawah pengungkapan ketertarikan khusus ini. Ini seharusnya menjadi surga bagi penduduk asli sistem akademi. Seseorang bisa bersantai dan melupakan masalah mereka. Mereka tidak ingin kembali lagi ke dunia luar. Iya, ini sepertinya skenario yang sempurna jika seseorang benar-benar ingin tinggal di sini. Sebagian besar akan mempengaruhi dan mengubah, akhirnya menetap dan mati di sini. Mari kita kesampingkan pohon itu untuk sementara waktu. Kekuatan cahaya di sini juga berusaha untuk membasu hati pengunjung Dao dan menekan budidaya mereka. Gagal dalam tes ini akan menghasilkan konversi oleh cahaya. Tidak ada yang mutlak di dunia ini, baik dan buruk hidup berdampingan dalam satu atau cara lain. Sifat diuji oleh cahaya juga menghasilkan hasil positif, pelatihan hati Dao. Tentu saja, seseorang harus yakin dengan hati, jiwa, dan Dao mereka sebelum mencoba. Oleh karena itu, banyak siswa yang datang dari sistem lain datang dengan tujuan ini, ingin menggunakan energi penekan cahaya dan pohon ini untuk pengembangan diri. Academy of Light memiliki sejumlah besar siswa yang berasal dari sistem lain. Mereka biasanya adalah orang-orang penting, seperti penerus atau sudah menjadi kaisar sejati. Misalnya, kaisar sejati Goltipa bukanlah penduduk asli akademi. Orang-orang seperti dia senang pergi ke pohon itu karena mereka cukup kuat untuk bermeditasi di tempat ini. Terlebih lagi, mendapatkan buah tertinggi yang berharga. Dan menyerap kekuatan juga bermanfaat, bahkan bagi para kaisar. Hal ini juga menunjukkan kemurahan hati pihak akademi. Biasanya, buah suci seperti ini terlarang bagi orang luar. Ini tidak terjadi di sini, sehingga kaisar sejati dan abadi menjadi murid di sini. Permaisuri Naga Fahlet, Dewa Perang Metalkin, Buddha Bright King, ini adalah karakter teratas dari silsila abadi. Meski begitu, mereka tetap menjadi murid di akademi tersebut. Kemurahan hati dan keterbukaan pikiran yang tak tertandingi ini adalah alasan lain mengapa Desolate Sein dianggap sebagai salah satu nenek moyang paling cemerlang dalam sejarah. Beberapa orang jenius tanpa keberatan pergi ke sini hanya untuk tujuan bermeditasi, menyadari kecilnya peluang dibalik keberhasilan memetik. Ketika seseorang sampai di daerah ini, mereka melihat banyak orang sedang bermeditasi. Karena ukuran pohonnya, orang bisa dengan santai duduk-duduk di mana saja. Itu bisa dengan mudah menampung puluhan ribu petani. Terlebih lagi, berdiri di salah satu cabangnya yang besar mirip dengan berdiri di atas punggung bukit. Banyak yang memilih untuk duduk di atasnya juga untuk bermeditasi. Ini melukiskan pemandangan cahaya unik yang bersinar di seluruh area, masing-masing berasal dari siswa yang berbeda. Seorang siswa iblis mengungkapkan wujud aslinya, seekor ular besar melingkari salah satu cabang. Dia menghadap ke langit dengan inti emas di mulutnya, meludahkannya lalu menelannya lagi. Siswa lainnya, seorang Buddha surgawi, memikirkan misteri besar. Cahaya Buddha muncul di belakangnya bersama dengan gambar banyak stupa. Buddha suci lainnya melantunkannya. Salah satu anggota suku api menyebarkan api samadhi ke sekelilingnya. Ini tidak merugikan makhluk hidup di ketentaraan. Api ini sepertinya memiliki perasaan dan kekuatan hidup tersendiri. Keadaan khusus di bawah pohon membuat para siswa berbakat tidak mau pergi. Itu adalah tempat yang bagus untuk belajar tentang dao dan misterinya. Tentu saja, setelah belajar lebih banyak, beberapa orang akan buru-buru pergi alih-alih berlama-lama sebentar. Manfaatnya jelas dan besar, namun potensi komplikasi dan bahayanya juga besar. Tinggal di sini akan mengakibatkan hati mereka dimakan oleh kekuatan cahaya, tidak akan lama sampai tidak ada apapun selain cahaya di pikiran mereka dan mereka tidak akan meninggalkan tempat ini. Iya, luar biasa. Seorang siswa menjadi gembira setelah mempelajari sesuatu yang hebat. Dia melirik buah-buahan di atas dan berkata, tidak apa-apa, mencapai dao ini sudah cukup, tidak perlu buah tertinggi. Dia pergi tanpa ragu-ragu. Banyak yang merasakan hal yang sama. Mereka senang belajar dao di sini, buahnya jauh lebih sulit didapat. Seseorang sebenarnya bisa melihatnya dari pemandangan karena cahaya suci di sekitar mereka. Untayan cahaya berputar di sekitar buah dan melahirkan rune yang tiada tarahnya. Yang dewasa memiliki versi rune yang lebih lengkap dibandingkan yang muda. Itu berarti buah yang matang mewakili dao cahaya yang tiada taraf, itulah sebabnya keuntungannya. Iya, nilainya sangat jelas tetapi penyelesaiannya adalah masalah yang berbeda. Bahkan kaisar sejati pun tidak memiliki peluang yang terjamin. Itu sebabnya seseorang dapat mendengar kelompok berbicara tentang mereka yang mampu mencapainya. Pernahkah kamu mendengar ada orang yang mendapatkan buah? Seorang siswa yang tidak berada di dekat pohon bertanya. Iya, kaisar sejati goldipa telah tiba. Seorang siswa yang banyak akal buru-buru berkata. Wow luar biasa. Yang lain menjadi iri. Tidak mengherankan karena kekuatannya. Dia memiliki delapan istana selain menjadi murid orchid sage. Tapi yang paling penting, dia adalah tipe gelap jadi dia dekat dengan hutan dan pohon suci. Cilainnya. Itu adalah keuntungan unik baginya. Seorang siswa yang lebih tua menjelaskan. Tapi ku dengar prodigi bermata tiga mendapat dua. Yang lain melompat masuk. Dua. Itu bahkan lebih baik daripada kaisar sejati goldipa. Seorang siswa baru berteriak. Kamu pasti orang baru. Siswa yang lebih tua meliriknya dan berkata, prodigi bermata tiga sangat terkenal sebagai salah satu pengetahuan paling berbakat saat ini. Dia juga yang termuda di zaman sekarang, enam bulan lebih muda dari Flying Sword Marvel, jadi seperti yang Anda lihat, bakatnya sangat jelas. Faktanya, dalam hal bakat saja, dia melampaui goldipa dan bahkan kaisar sejati holy frost, permaisuri naga phallet juga. Anda meremehkan keajaiban itu. Budidayanya juga lebih baik daripada kaisar sejati goldipa. Seorang siswa yang lebih berpengetahuan menjelaskan, dia setengah langkah kekal. Ya, ini adalah level awal tetapi harus lebih kuat dari kaisar delapan istana, itu sudah pasti. Dan, dia berasal dari suku bermata tiga di sistem mata dewa, anggota termuda yang memiliki mata emas, setidaknya dalam catatan. Coba saja membayangkan kehebatan pertarungannya. Benar, prodigi bermata tiga berada pada level yang sama dengan metalkin wargat dan rekan-rekannya. Seorang siswa dari Akademi Utara menambahkan, mereka secara alami mendukung kejeniusan Akademi mereka. Agah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia berada di level yang sama dengan kelompok metalkin wargat karena dia masih lebih lemah dari dewa perang. Namun, dia tidak diragukan lagi lebih kuat dari goldipa True Emperor dan seharusnya setara dengan Flying Sword Marvel. Seorang siswa yang kuat menganalisis secara objektif. Tapi dua buah tertinggi. Beberapa orang secara lahiriah mengeluarkan air liur memikirkan hal ini. Bagaimana dengan Stoney Charfer dan Gold Python True Emperor? Ku dengar mereka juga ada di sini. Yang lain bertanya. Mereka memang ada di sini, tapi saya dengar mereka fokus pada pencerahan Dao dan tidak memetik buah tertinggi. Seorang senior menjelaskan. Spirit Air True Emperor juga ada di sini. Bisakah dia melakukannya? Seorang siswa dari Lightless bertanya-tanya. Menurutku begitu, dia memiliki tujuh istana selain dari Taman Dewa. Seorang senior berkata dengan sentimental. Kelompok ini dengan cepat sampai ke bawah pohon. Mereka mendonga dan melihat banyak orang sedang bermeditasi. Beberapa juga mencoba memetik buahnya. Tidak ada kekerangan buah di sini tetapi karena besarnya pohon, berpindah dari satu buah ke buah lainnya memerlukan waktu yang lama karena harus melalui cabang-cabangnya. Lihat, kaisar sejati pemahat batu. Kelompok tersebut tidak melihat siapapun yang memenangkan pertarungan, hanya siswa yang bermeditasi. Mereka melihat kaisar duduk bersila di dahan yang tinggi. Tanda di dalam tubuhnya sepertinya terbang keluar. Masing-masing memiliki pancaran cahaya kuno, yang tampaknya berasal dari kekacauan primordial itu sendiri. Aura warisannya juga sedang berjalan lancar, tampak seperti kabut yang membuat kawasannya tidak aman. Orang-orang yang mencoba mendaki lebih tinggi merasakan tekanan yang besar setelah melihat pemandangan ini. Hei, itu kaisar sejati gold piton. Seseorang melihat kaisar lain di lokasi yang lebih tinggi. Mereka melihat seekor ular piton emas setebal ken di udara melingkari dahan. Saat ia menetap di sekitar dahan, cairan emasnya jatuh ke dedaunan, tambahkan juga warna emas pada daunnya. Setelah diperiksa lebih dekat, nampaknya ular piton ini bukanlah bagian yang utuh, hanya beberapa bagian yang dirangkai menjadi satu. Bagian apapun dapat dihapus kapan saja. Benar saja, suara keras terdengar. Piton itu tiba-tiba terbelah menjadi tiga bagian. Salah satunya terus melilit cabang ini, dua bagian lainnya terbang lebih tinggi. Apa yang sedang terjadi? Penyimpangan Ki. Seorang siswa menjadi ketakutan. Apakah perjanjian kaisar sejati gold piton adalah iblis? Siswa lain tersenyum dan menghibur, tidak, dia seorang metalkin tapi benar, gelarnya hiburan. Metalkins dapat memisahkan bagian tubuhnya. Jadi begitu, kelompok itu mengerti. Saya selama ini mengira dia adalah iblis. Banyak yang mengalami kebingungan yang sama karena gelarnya. Metalkin adalah ras hebat di Immortal Lineage, terkenal bersama Immortal Bronzekin. Mereka berbeda dari manusia biasa dan setan, tidak memiliki tubuh yang terbuat dari daging dan darah. Tentu saja, beberapa kulit logam pada akhirnya dapat berkembang biak hingga memiliki bentuk fisik ini. Namun, mereka dilahirkan dengan bagian logam yang dirangkai menjadi satu. Seseorang dapat memisahkannya menjadi delapan bagian dan semuanya akan tetap baik-baik saja. Ini adalah salah satu aspek paling ajaib dari perlombaan ini. Kaisar sejati Gold Python dan Dewa Perang Metalkin berasal dari ras ini. Mereka adalah saudara jauh tetapi yang terakhir memiliki asal-usul yang lebih mulia, berasal dari tanah leluhur mereka, pengadilan ilahi Metalkin. Penonton tercengang melihat Kaisar terbelah menjadi tiga bagian. Mereka tidak mengira dia mampu melakukan hal seperti ini. Ini cukup keren, tapi Metalkin Wargat sangat menakutkan. Transformasinya dapat menghilangkan sinar matahari. Seorang siswa dari Lightless berkata dengan tenang. Semua orang tahu tentang orang ini dan kesukaannya dalam pertempuran. Rupanya dia lebih mampu dari yang diharapkan. Kita tidak bisa naik lagi. Seseorang memperhatikan murid dari faksi tertentu menghalangi jalan. Tidak. Seseorang yang sudah lama berada di sini menjawab, Gold Python dan Stoney Charver True Emperor telah bekerja sama, tidak mengizinkan siapapun untuk naik lebih tinggi agar tidak mengganggu pemrosesan keduanya. Buah-buahan di atas juga yang terbaik. Seseorang di lingkungan berkata, kerumunan saling bertukar pandang setelah mendengar pengetahuan umum ini. Ya, buah di atas sana adalah yang terbaik tetapi sekarang terhalang. Apakah ini benar-benar hanya untuk menghentikan orang mengganggu gangguan mereka? Orang-orang yang dihentikan oleh para penjaga tidak punya pilihan selain menyerah, tidak berani melawan kedua kaisar itu. Academy of Light memiliki banyak ahli. Beberapa orang abadi tidak lebih lemah dari kaisar sejati pemahat batu. Sayangnya, berakhir dengan dua orang sekaligus memerlukan pertimbangan lebih lanjut. Selain itu, kedua kaisar juga memiliki dukungan yang luar biasa sehingga mereka menahan diri dan mundur. Beberapa orang menggumamkan kata-kata ketidakpuasan tetapi itu berakhir di sana. Kelompok Likie melakukan perjalanan cukup dekat untuk melihat pohon itu di jarak jauh. Anak-anak muda emosional menjadi, ini adalah pohon terbesar yang pernah mereka lihat. Besar sekali, gumam salah satu dari mereka. Memang, kayu bakar cukup untuk bertahan lama jika kita menebangnya. Likie tersenyum. Pohon keramat di sini tidak bisa dihancurkan, apalagi pohon tertinggi ini. Bagaimana caramu memotongnya? Siswa lain menggelengkan kepalanya. Bagi orang lain, mungkin, bukan saya. Likie tersenyum. Yang lain terkekeh, mengira Likie sedang bercanda. Pemotongan yang berhasil telah didokumentasikan sebelumnya di tempat ini. Duwen Rui, sebaliknya, sangat ketakutan. Dia takut Likie benar-benar melakukan ini dan tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri karena membawa orang seperti itu ke sini. Lihat ke atas, begitu banyak buah terbaik. Seorang siswa memandang ke langit dan melihat buah-buahan yang berkilauan. Iya, sangat banyak. Semuanya adalah buah terbaik. Para siswa kagum. Mata mereka berbinar saat menelan air liur. Aku akan mengambil beberapa untuk dicoba oleh kalian semua. Likie tersenyum dan berkata, Janganlah kita memproklamirkan diri. Ditambah lagi, kita tidak bisa memperkirakannya sekarang. Kami sudah mendapatkan cukup buah suci kali ini. Salah satu dari mereka menjawab. Mereka tidak berani menjadi serakah. Faktanya, mendapatkan buah peringkat pertama dan kedua saja sudah cukup. Likie bahkan memberi mereka masing-masing satu buah peringkat kelima. Bagaimana mereka bisa meminta lebih banyak? Tentu saja, mereka tidak berpikir dia bisa memetik buah-buah ini tetapi menahan diri untuk tidak mengatakan apapun agar tidak membuat Likie merasa canggung. Lanjutkan, perdamaian untuk melindungi hati Daomu mulai dari tempat ini. Du Wenrui tersenyum dan memberi tahu siswa di belakang. Kekuatan cahaya di sini melebihi lokasi sebelumnya. Ada juga kekuatan penekan di sini. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu tidak akan kembali bersama kami jadi jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Kami hanya melihat sekilas ke bawah pohon dan segera pergi setelahnya. Wenrui ingin menggunakan kesempatan ini untuk melatih anak-anak muda dengan dua kesamaan yang tersedia di sini. Tentu saja, mereka terlalu lemah untuk berlama-lama di sini, tidak mampu bermeditasi seperti siswa lainnya. Kelompok itu menyusun diri mereka sendiri dan mengikuti dekan mereka. Benar saja, mereka merasakan bahwa mereka terkulai saat memasuki wilayah pohon tertinggi. Sepertinya ada batu besar di punggung mereka, membuat mereka sulit berjalan dan memperlambat langkah mereka. Lindungi hati dan pikiran daomu. Suara duenrui berbisik di telinga mereka, membangunkan mereka dari pingsannya. Mereka menjadi waspada dan fokus melindungi hati mereka tanpa bersantai sedetik pun. Setiap langkah terasa sulit terutama ketika mereka semakin dekat. Di depan mereka ada sebuah gunung tinggi sebesar sebuah kerajaan. Pohon tertinggi ditebang di atasnya. Tangga batu zigzag menuntun jalan puncak menuju tanpa terlihat titik. Tangga ini tampaknya cukup banyak untuk mencapai surga. Kelompok tersebut merasakan tekanan yang menekan peningkatan mereka seiring dengan setiap langkah. Makhluk takasat mata sedang menambahkan satu batu besar di atasnya, lalu batu lainnya. Mereka mulai berkeringat deras dalam waktu singkat. Beberapa mulai terengah-engah, hampir tidak bisa bergerak. Teruslah bergerak, jika kamu tidak bisa menahan rasa sakit sebanyak ini, bagaimana kamu bisa meninggalkan kota pertobatan nanti dan membuat sesuatu untuk dirimu sendiri. Duwen Rui membantu mereka lagi. Kelompok itu mengumpulkan gigi dan bergerak maju, tidak lagi mengeluh tentang perjalanan yang pahit. Kecepatan mereka sangat terserap dibandingkan dengan siswa yang kuat. Khususnya yang berasal dari empat akademi besar, jauh lebih cepat. Mereka mendaki dengan kecepatan kilat dan segera mencapai puncak. Rekan-rekan siswa, bisakah kamu mencapai puncak? Seorang siswa melihat kelompok itu sepanjang jalan dan bertanya. Zou Kiusi dan yang lainnya tidak menanggapi, sepenuhnya okus untuk mengangkat kaki mereka. Tekanan yang menekan menindas siswa yang sedang berjuang, hampir meremukkan tubuh lemah mereka. Mereka mengerahkan segalanya untuk bergerak maju dan maju jika perlu. Ini tidak ada hubungannya dengan buah tertinggi. Mereka hanya ingin membuktikan kepada orang lain dan diri mereka sendiri bahwa mereka masih bisa mencapai puncak meski berasal dari lembaga pertobatan yang tidak signifikan. Keringat bercucuran bagai hujan, disertai penderitaan yang tak berkesudahan. Meski begitu, mereka memuaskan gigi dan tidak mengeluh sama sekali. Mereka akhirnya berhasil mencapai puncak setelah sekian lama, bermandikan keringat seolah-olah baru saja keluar dari danau. Mereka langsung terjatuh, lemas dan tidak memiliki kekuatan untuk melihat pohon tertinggi di ketinggian, yang berasal dari pertobatan. Beberapa siswa di bawah pohon terkejut melihat mereka. Tidak buruk sama sekali. Seorang siswa yang lebih tua mengangguk setuju. Bagaimanapun, semua orang bisa melihat tingkat kerusakan mereka yang rendah namun mereka tidak menyerah. Tekad mereka ini membuat beberapa penonton terkesan. Bagaimana jika mereka naik ke sini? Hanya membuang-buang waktu dan tenaga karena yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton. Menurutmu mereka bisa menjatuhkan buah. Seorang siswa mencibir. Kalau begitu, bukankah itu sama bagimu? Likie membalas, silakan. Saya akan melihatmu memilih satu untuk memperluas wawasan orang-orang desa seperti kami. Kamu. Siswa ini memerah dan tidak menjawab. Likie membawanya ke tempat yang menyakitkan karena dia hanya ada di sini untuk menonton juga. Oke, itu bukan masalah besar. Mereka sangat dahsyat hingga mencapai sejauh ini. Tak satu pun dari kita dapat mengklaim buah-buahan ini di luar kaisar. Kata siswa tua yang menarik itu. Banyak yang mengangguk setuju. Hanya kaisar dan makhluk abadi yang perkasa yang dapat melakukan tindakan ini. Oke, tarik nafasmu dan istirahat sebentar lalu kita akan memetik buah-buahan. Likie dengan santai memberi tahu kelompok itu. Haha, siswa yang dibungkam oleh Likie menemukan kesempatannya, apa-apaan ini? Apakah menurut Anda buah-buahan ini adalah buah yang ditanam di halaman belakang rumah Anda, yang dapat Anda petik kapan saja? Lihatlah kecermin dan waspadai kelemahannya terhadap Anda. Dia merasa cukup baik dengan dirinya sendiri karena dia kehilangan muka sebelumnya, tidak mampu membalas. Kini, dia tidak menahan diri sekalipun untuk menghina kelompok tersebut. Buah-buahan ini sama sekali tidak berbeda dengan buah-buahan buatan saya sendiri, bahkan saya tidak ingin menanam buah-buahan jenis ini di pekarangan saya. Likie tersenyum. Hampir semua orang yang mendengarnya menganggap pernyataan ini terlalu arogan. Berat, itu pernyataan yang berani. Kamu pikir kamu benar-benar abadi atau semacamnya. Salah satu siswa menahan tawa sementara yang lain tertawa bahak. Dia bukan hanya makhluk abadi sejati, menurutku, dia juga makhluk abadi. Siswa itu mencibir, dia percaya bahwa dia adalah orang nomor satu jadi dia hanya mengoceh tanpa sadar diri. Hanya seorang yang tidak tahu malu dari pertobatan. Mengukus abadi ya, itu bukan judul yang buruk. Saya pikir ketika saya menangkap makhluk abadi di masa depan, merebus adalah sebuah pilihan. Ini akan seribu kali lebih baik daripada memakan buah terbaik ini. Likie tersenyum. Komentar ini bahkan lebih keterlaluan dan mengejutkan banyak orang. Seorang siswa dari Repentance yang mengaku memetik buah tertinggi sudah cukup gila. Sekarang dia bilang dia akan merebus yang abadi juga. Ketidaktahuan yang tak takut kenal. Kamu tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Siswa ini bersemangat dengan jijik, lari kembali ke akademimu dan sesumbarlah sesukamu, jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Jika Anda mampu seperti yang Anda katakan, lakukanlah, tunjukkan kepada kami apa yang Anda punya. Siswa lain tertawa keras. Iya, ambil satu sekarang, tunjukkan pada kami bahwa seseorang dari pertobatan benar-benar bisa melakukan ini. Jika tidak bisa, tutup mulutmu, kamu tidak lebih dari seekor katak yang ingin makan daging angsa. Satu lagi diejek. Zou Kiusi dan yang lainnya menjadi sangat malu. Mereka pastinya tidak bisa melakukannya tetapi Likie telah membuat klaim ini. Mendapatkan satu saja tidak ada gunanya. Likie berkata, harus mendapatkan setidaknya beberapa lusin karena kita kering setelah berjalan jauh. Beberapa lusin. Para siswa meledak dengan gelombang tawa. Mereka menunjuk ke arah Likie dan berkata, sekarang kamu pikir kamu adalah seorang nenek moyang. Berhenti bermimpi. Lihat apa yang kumiliki di sini. Likie tidak keberatan dan terkejut. Buat aku kesal dan aku akan mencabut pohon itu dan mengambilnya. Tawa itu langsung berhenti. Mata iri berada di pedang di belakang. Kamu bukan kaisar sejati jadi kamu tidak bisa memaksimalkan kekuatannya. Jadi, tidak ada bedanya dengan sepotong besi tua yang terbuang sia-sia. Seorang siswa berkata dengan nada meremehkan. Oh. Likie berkata pada pedangnya, seseorang baru saja menyebutmu sebagian besi tua, haruskah kita lihat apakah dia benar? Jika itu benar, maka aku akan terkejut meleleh. Memperbaiki. Pedang itu tiba-tiba terlepas dari sarungnya. Berdengung. Itu memancarkan cahaya mengerikan yang mencapai seluruh langit. Setelah ledakan keras, satu helai aura nenek moyang muncul tetapi lebih dari cukup untuk menindas lanskap. Berengsek. Sinar pedang melintas sebelum orang bisa tenang. Siswa yang menyebut, sepotong besi tua, dipenggal. Kepalanya terbang ke langit dan bisa melihat darah mengucur darinya. Dia ingin berteriak tetapi tidak ada suara yang keluar. Pedang itu kembali ke sarungnya sebelum jatuh ke tanah. Cahaya dan aura nenek moyang menyebar. Hah. Aku hanya bercanda. Jangan terlalu marah. Likie menamparkan pedangnya dan mengeluh, apakah namamu pertobatan atau retribusi? Semua orang menarik nafas dalam-dalam saat bereaksi, menyadari bahwa pedang itu memiliki kemauannya sendiri. Kelompok Zou Kiusi sangat ketakutan. Mereka sangat menghargai harta simbolis akademi mereka. Namanya juga membawa arti penting bagi mereka. Namun, pedang bernama Repentance ini sepertinya tidak mewakili cahaya sama sekali dan sifat kemurniannya. Itu tampak seperti senjata ganas, membunuh tanpa ragu-ragu. Mereka bisa melihatnya membantai semua orang di sini jika mereka memprovokasi. Hanya Duwen Rui yang tetap diam, menyadari bahwa benda yang tersapu oleh pedang bukanlah dosa. Itu makhluk hidup. Seorang siswa menjadi tenang dan berteriak. Mereka tidak lagi berani membuka mulut, apalagi ke arah pedang. Siswa yang meninggal tadi adalah contoh sempurna. Mereka juga iri pada Likie, berpikir betapa tidak adilnya jika sampah seperti dia memiliki pedang ini. Pedang yang tiada taranya, layak menjadi senjata pribadi Desolate Sein. Sebuah suara yang menyenangkan muncul. Semua orang berbalik dan melihat seorang gadis berdiri di puncak. Dia cantik peri. Gaun seputih saljunya semakin menonjolkan kesempurnaannya. Gadis ini tentu saja menarik perhatian semua orang. Gaun seputih salju, seorang wanita cantik peri. Namun, semua mata tertuju pada sayapnya. Sepasang sayapnya memancarkan cahaya menyilaukan yang seolah-olah terbuat dari emas paling murni. Setiap bulu adalah karya seni yang sangat indah, setipis sayap jangkrik dengan garis-garis yang jelas. Sayapnya tampak mulia dan tertinggi. Sebuah lingkaran cahaya suci berada di atasnya. Meski cahaya murni ini tidak terlalu menyilaukan, setiap helai kilaunya seakan-akan mencerminkan jiwa dan hati. Cahaya akademi sama murninya tetapi memberikan sensasi yang berbeda. Cahaya akademi mencakup perbaikan dan pembersihan. Oleh karena itu, biasanya hal itu membuat orang lain cerdas. Cahaya darinya terasa seperti sinar musim semi yang mencairkan salju. Diam-diam mengalir melalui hati dan menghangatkan jiwa. Spiritear True Emperor. Seorang siswa menjadi tenang dan menyebutkan gelarnya. Yang mulia, para penggarap yang lebih lemah memberikan salam yang pantas, bahkan para abadi. Berada di hadapannya memicu emosi yang berbeda kekaguman, keheranan, rasa hormat. Dia di sini. Seorang siswa yang kuat merangkum, jelas-jelas naksir dia. Dia memiliki tujuh istana, cukup kuat untuk dianggap sebagai siswa terbaik. Dia bergabung dengan Lightless di wilayah selatan. Dia berasal dari Taman Dewa dan merupakan anggota suku Celes. Taman Dewa didirikan oleh Nenek Moyang Roh Suci, surga bagi anggota suku Roh Suci. Roh selalu menguasai sekte ini. Oleh karena itu, sangat mengesankan bagi Kaisar Sejati Hati Jiwa untuk mewarisi Taman tersebut meskipun ia adalah seorang Celes, bukan roh. Sekte itu jelas menghargainya. Dia memiliki status lain, Pertunangan Dewa Perang Metalkin. Keduanya dijodohkan sejak muda. Ada ungkapan di Akademi Cahaya, Permaisuri Naga Valet dari Fajar Timur, Dewa Perang Metalkin dari Tanpa Cahaya Selatan, Buda Raja Cerah dari Bang Suci Barat, Kaisar Sejati Holy Frost dari Akademi Utara. Mereka berempat berdiri di puncak silsila abadi, jadi menjadi Pertunangan Dewa Perang Metalkin menunjukkan status agung Kaisar Sejati Hati Roh. Kaisar Sejati Holy Frost hanya berhasil mengambilnya saat itu, tetapi sekarang dia telah menerimamu sebagai master. Keberuntungan ini sangat langka, dia tidak bisa tidak memuji pedangnya. Itu karena aku tampan dan menjadi terkenal kemanapun aku pergi, itulah mengapa pedang ini mengikutiku. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang cantik aku? Kata Li Kie, omong kosong. Seorang anggota berkumpul langsung berteriak, pastinya penggemar Kaisar. Penampilan luar bersifat sementara, hanya Grendau yang bertahan selamanya. Senyumannya yang tulus dan ramah membuat orang lupa bahwa dia adalah seorang Kaisar. Ah, Grendau ku tersembunyi dan tidak bisa dilihat sekilas, tidak seperti ketampananku yang mempesona. Mereka yang benar-benar dapat melihat ini menyadari betapa istimewanya saya. Li Kie bercanda, sangat tidak tahu malu. Para siswa menunjukkan rasa jelek, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan ada pura-pura muntah karena Li Kie dan ketampanannya tidak serasi sedikitpun. Dia tampak tidak normal mungkin dan akan segera terlupakan di tengah lautan manusia, tidak ada sesuatu pun tentang dirinya yang menonjol. Oleh karena itu, klaim dirinya sebagai orang yang menarik tentu saja membuat jengkel banyak orang. Bah, jelek dan nakal. Bagaimana dia bisa begitu percaya diri? Seorang siswi terlihat jelek. Biarkan saja, bukan siapa-siapa yang cukup beruntung mendapatkan harta leluhur. Dia sekarang sangat egois, berpikir bahwa dia adalah orang nomor satu sepanjang sejarah. Seorang teman laki-laki dalam pertengkaran tertawa. Mereka tetap menjaganya tetap ramah meskipun ada cibiran karena mereka melihat pisau membunuh seorang siswa beberapa waktu lalu. Kalau tidak, mereka pasti sudah menerima pelajaran sekarang. Kaisar hanya tersenyum dan melompat ke atas pohon, berjalan menaiki batang pohon untuk mencapai titik tertinggi. Semua orang tahu bahwa buah tertinggi menjadi lebih baik ketika seseorang semakin tinggi. Yang di atas adalah yang terbaik dari yang terbaik. Tentu saja, juga sangat sulit untuk dipilih. Yang mulia, anggota Vaxigold Python dan Stoney Charver True Emperor telah menjaga area tersebut. Mereka tidak ingin orang lain mengganggu kaisar mereka. Tindakan mendominasi ini mengundang masa cibiran. Sayangnya, tidak ada yang berani mengungkapkan kekesalannya. Sayangnya, para anggota ini tidak berani menghentikan kaisar sejati hati roh. Mereka dengan hormat membungku sebelum memberi jalan untuknya. Bahkan kaisar sejati Gold Python dan Stoney Charver yang sedang bermeditasi membuka mata mereka dan mengangguk untuk menyambutnya. Para penonton menganggap ini sebagai hal yang biasa. Dia jauh lebih kuat dari keduanya. Belum lagi anggota vaksi mereka, mereka berdua juga tidak akan bisa dihentikan. Dia menganggu kembali sebelum bergerak maju. Dia melompat ke ujung dahan dan melihat sekelilingnya, memperhatikan beberapa buah yang matang. Semua mata tertuju padanya sekarang. Cukup satu. Dia diam-diam mengganggu, sambil tersenyum sebelum mengetuk buah dengan lembut. Meletus. Buah itu jatuh ke tangan. Itu adalah kaisar tujuh istana bagimu. Sangat kuat. Penonton mulai memuji. Itulah kaisar kami untukmu. Seorang siswa dari Lightless merasa bangga. Luar biasa. Hanya satu ketukan. Hati daunnya pasti sangat murni. Seorang siswa laki-laki merasa kagum. Sampai jumpa lagi, semuanya. Dia menyimpan buah itu dan turun sebelum memberi tahu semua orang dengan suara yang menyenangkan. Beberapa siswa tak tertutupi menatap sosoknya yang pergi untuk waktu yang lama, masih terpesona. Itu adalah kaisar paling ramah yang pernah saya lihat. Salah satu dari mereka menjadi tenang dan menghela nafas. Benar, dia tidak pernah bertindak. Sangat ramah. Yang lain setuju. Dengan berakhirnya pertunjukan singkat itu, Likie menatap Zou Kiusi dan dengan malas menggeliat sebelum berkata, Sudah larut, saatnya kita mulai memetik buah-buahan. Kekuatan mereka terbatas sehingga tinggal di sini dalam waktu lama akan berdampak buruk. Ya, seolah-olah kamu bisa memilihnya. Letusan tawa pun terjadi secara bersamaan dengan buruknya. Mengapa tidak? Kami tidak hanya akan memilihnya, tetapi jika suasana hati saya sedang buruk, saya akan mengambil semuanya juga. Likie tersenyum. Keberanianmu tidak tertandingi. Salah satu siswa menjawab, Anda pikir kelompok Anda dapat mengambil semua buahnya. Ketahuilah batasan Anda. Saya sendiri sudah cukup, dan untuk batasan saya. Itu di luar kemampuan Anda untuk memahaminya. Likie membalas. Ya Tuhan, apakah kesombonganmu tidak ada batasnya? Yang lain mencibir, semakin banyak orang belajar, semakin mereka menyadari betapa luasnya dunia. Ada batasan pada kekuatan senjata leluhur. Ada banyak master dalam silsila abadi. Tuhan sebenarnya adalah kaisar dan yang abadi. Hanya sekelompok anak nakal. Likie tersenyum. Anda. Kerumunan semakin jengkel dengan kesombongan Likie. Baiklah kalau begitu, tunjukkan pada kami bahwa kalian tidak hanya sekedar berbicara, pilihlah beberapa. Satu lagi tertawa. Likie menjawabnya dengan senyuman di wajahnya. Dia berbalik dan berkata, oke, ayo kita beli beberapa yang baru. Dia melompat ke pohon dan mulai menuju ke atas. Ria itu benar-benar berpikir dialah yang tertinggi atau semacamnya. Jika dia bisa mendapatkan satu saja, itu adalah berkat dari seluruh leluhurnya. Kata seorang siswa. Semua siswa di sini merasakan ketidakpuasan yang sama. Buah tertinggi hampir mustahil diperoleh orang biasa. Bahkan seseorang yang berkolaborasi dengan yang abadi pun akan mengalami kesulitan. Mendapatkannya berarti mendapatkan peningkatan kekuatan. Tetapi yang lebih penting, itu menjadi simbol bakat, status, dan kekuatan. Ingat, sejauh ini hanya keajaiban bermata tiga, kaisar sejati gol tipa, dan kaisar sejati hati jiwa yang sampai. Jika mereka bisa mencapainya juga, itu akan sangat menakjubkan dan mengejutkan. Mungkin kekuatan mereka lebih rendah dibandingkan ketiganya, status mereka akan melonjak ke level yang sama, setidaknya dalam hal pemetikan buah suci. Sekarang, seorang siswa dari Repentance ingin mendapatkan beberapa keterlaluan pendengarannya. Bahkan kelompok yang disebutkan di atas pun tidak berani melontarkan klaim tersebut. Lihat, ada buah matang di sebelahku. Yang di sini lebih mudah untuk dipilih, mengapa tidak bertanya? Seorang siswa yang duduk di dahan melihat Likie menuju ke lokasi yang lebih tinggi. Jika kita memetik buah-buahan, kita akan mendapatkan buah yang terbaik. Hanya buah tertinggi yang layak, kata Likie. Oh, sangat ingin sekali. Siswa ini tertawa, saya rasa Anda tidak cukup kuat untuk mencapainya. Titik tertinggi dari pohon ini berada jauh di dalam kubah langit, penuh tekanan dari grendau. Jangan terlibat. Sebelum Anda menjadi seorang kaisar. Tidak masalah. Likie mendengus dan melanjutkan perjalanannya. Bodoh, lihat saja, dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Seorang penonton mencibir. Anda tidak mengerti apa yang dia coba lakukan. Lihat, anggota dari faksi kedua kaisar menghalangi jalan. Dia tidak akan bisa bangun dan akan punya alasan. Bukan karena ditidak bisa memetik buahnya, itu karena kaisar tidak mengizinkannya naik ke sana. Seorang siswa yang berbeda berkata. Ah, jadi, kamulah yang pintar di sini. Semua orang setuju setelah mendengar ini. Taktik yang cerdas. Yang lain berkata dengan nada meremehkan. Saat kerumunan terus menonton, para murid yang berjaga segera menghentikan Likie. Kembalilah, jalan ini tidak terbuka. Mereka dengan dingin mengucapkannya. Jelas sekali, mereka telah melihat segala sesuatu yang terjadi di bawah dan tidak memiliki cinta pada Likie. Itu sebabnya sikap mereka cukup agresif terhadapnya. Saya di sini untuk memetik buah. Likie mengungkapkan senyuman polos. Yang lain tidak terlalu memikirkan senyuman ini tetapi Duen Rui menyetujuinya, berpikir bahwa lebih banyak orang akan mati. Tentu saja, dia juga tidak berpikir untuk menghentikan mereka, tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang dengan sengaja berjalan menuju kematian. Enyahlah. Murid lain menjadi lebih agresif. Sementara itu, Stoney Charver dan Gold Python tidak mengatakan apapun, artinya mereka memberikan persetujuan tersirat kepada anak buahnya untuk bertindak seperti ini. Kamu tidak memiliki pohon tertinggi, jadi atas dasar apa orang lain tidak bisa mencobanya. Likie tampak marah. Karena aku punya ini. Salah satu murid menghunus pedangnya dengan kilatan dingin, enyahlah jika kamu tidak ingin mati. Jangan ganggu kaisar kami untuk bermeditasi. Melihat. Dia punya alasan sekarang untuk turun, tidak perlu memetik buah lagi. Dia bisa menyelamatkan mukanya dengan melakukan ini. Spekulan di bawah menyala. Benar, dia tidak bisa menipumu, senior. Yang lain hanya menunjukkan rasa buruk di mata mereka. Spirit Air True Emperor bisa naik, jadi kenapa aku tidak? Likie sepertinya tidak mau menyerah. Anda berani membandingkan diri Anda dengan yang mulia. Kencinglah dan lihat bayanganmu sendiri. Seorang murid dari Camp Gold Python berkata. Benar, kamu bukan siapa-siapa. Berhentilah mempermalukan dirimu sendiri. Yang di bawah menjadi gaduh. Tidak perlu ke atas, di sini banyak buah-buahan matang. Tunjukkan pada kami apa yang kamu punya. Mereka mengejek. Hei, anak buahmu benar-benar tidak masuk akal. Kaisar sepertimu harus mengendalikan mereka dan mencegah ketidakadilan. Likie berteriak pada kedua kaisar itu. Mereka mengabaikannya dan terus bermeditasi. Enyahlah. Seorang menjadi murid pembunuh setelah melihat potensi gangguan, saya tidak main-main. Aku akan membunuhmu jika kamu tidak pergi. Kamu sedang mendekati kematian sekarang. Senyuman Likie semakin tebal. Baiklah, beri dia pelajaran dan tunjukkan betapa luasnya dunia ini. Seorang penonton di bawah bersungut-sungut setelah melihat situasi meningkat. Hah, mereka menghalangi jalan. Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Likie mengeluh, kau adalah pedang nenek moyang yang tidak berguna jika kau bahkan tidak bisa menghadapinya. Orang bilang Anda bisa menyapu semuanya dengan cara yang tak terhentikan. Tapi sekarang, kamu bahkan tidak bisa mengurus hal kecil ini. Kenapa aku harus menyimpan orang bodoh sepertimu? Dia menamparkan pedangnya setelah mengatakan ini. Memperbaiki. Pedang itu meninggalkan sarungnya dan memancarkan cahaya suci. Hati-hati. Para murid dari dua faksi langsung mengeluarkan senjata dan harta mereka. Ledakan. Mereka mengaktifkannya untuk tindakan ofensif dan defensif. Berusaha keras untuk membunuh Likie. Berengsek. Sombong. Sial. Sayangnya, kepala mulai beterbangan seiring dengan darah yang mengucur dari leher. Bang. 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 Mayat tanpa kepala jatuh dari pohon dan terbanting ke tanah. Hujan darah menodai pohon tertinggi, menetes kededaunan dan dahan kecil. Hal ini membuat semua orang teringat, membunuh anggota kedua faksi setelah pertengkaran kecil. Yang terpenting, kedua kaisar juga hadir. Kerumunan yang ternganga di bawah pohon tidak bisa tenang. Mereka menganggap pedang ini terlalu ganas, tidak seperti namanya. Hah, apa yang kamu lakukan? Aku hanya melampiaskannya. Likie tampak tak berdaya setelah pedang itu kembali ke sarungnya. Hah. Kerutan yang menggelegar membuat ngeri para siswa di bawah. Aura kekuasaan muncul seperti badai. Orang-orang menoleh dan melihat kedua kaisar berdiri pada saat yang bersamaan. Mata mereka yang berputar menatap lurus ke arah Likie. Dia sudah mati kali ini. Seorang siswa menyombongkan diri. Para kaisar memiliki kilatan mematikan di mata mereka. Membunuh murid-murid mereka di depan mereka sama saja dengan menamparkan wajah mereka dan merusak gengsi mereka. Itu bukan salahku. Likie mengulurkan tangannya. Bukankah aku sudah memberitahu kalian berdua sebelumnya untuk mengawasi anak buahmu dan menghentikan mereka agar tidak konyol? Ditambah lagi, mereka ingin membunuhku terlebih dahulu, aku hanya membela diri. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, dan satu hal lagi, saya bukanlah pembunuhnya. Jika kamu harus menyalahkan seseorang, salahkan pedang ini karena menyebabkan masalah. Kerumunan itu menatap pedangnya, berpikir bahwa dia benar-benar masuk akal. Dia tidak membunuh siapapun dari awal sampai akhir, pembunuhnya sebenarnya adalah pedang. Namun, bagaimana mungkin ada orang yang menyalahkan pedang ini? Ia membunuh kapanpun ia mau dengan cara yang tidak senonoh. Seorang penuduh harus percaya diri untuk selamat dari tebasan. Pedang nenek moyang ini telah mencapai tingkat makhluk hidup dan memiliki kekuatan yang sangat besar sehingga akan sangat sulit untuk dihentikan. Gold Python dan Stoney Charfer menatap Likie dengan mengotori penuh rasa haus darah. Mereka jelas ingin membunuh karena dia melakukan hal yang sama kepada murid-murid mereka setelah kesepakatan sederhana. Retribusi sangat penting untuk mempertahankan otoritas mereka. Bagaimana anak nakal ini bisa selamat dari ini? Seorang siswa berbakat. Semua orang di bawah dapat membaca ekspresi Kaisar saat ini. Gabungan keduanya seharusnya bisa dengan cepat menangani orang ini. Banyak siswa mengalami Sadenfrude dengan mengorbankan Likie. Di sisi lain, siswa yang lebih kuat mulai berpikir tentang bagaimana memanfaatkan situasi ini dan merebut pedang pertobatan. Sementara itu, Zou Kiusi dan rekan-rekannya merasa ngeri, berkeringat demi Likie. Jantung mereka hampir melompat keluar dari tenggorokan karena kecemasan. Dua Kaisar bersama. Dalam pikiran mereka, dunia ini tidak dapat disentuh dan dapat menghancurkan akademi mereka hanya dengan satu tangan. Likie terjebak dalam situasi berbahaya setelah menyinggung dua orang, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Semua orang menahan nafas di bawah kekuatan dua Kaisar, memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Lupakan saja, mencapai ketinggian itu akan melelahkan, kalau begitu kita harus mengubah metodenya. Likie mengangkat bahu dan mengabaikan kedua Kaisar itu. Dia berbalik dan menuju ke bawah. Kerumunan sama sekali tidak mengharapkan pembalikan yang tiba-tiba ini. Dengar, sudah ku bilang, dia hanya mencari alasan untuk tidak mencoba. Seorang siswa mencibir. Benar, sungguh celaka. Yang lain terhina. Bukankah itu sudah jelas? Dia dari kota pertobatan, jadi bagaimana dia bisa menjadi orang baik? Keturunan. Orang-orang berdosa yang ditinggalkan terang, hina dan hina adalah hal yang wajar bagi mereka, tidak ada kehormatan untuk dibicarakan di sini. Satu lagi tertawa. Kelompok Zou Kiusi sangat marah tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Prasangka ini tersebar luas di seluruh sistem. Kamu bilang ingin memetik beberapa untuk dicicipi, kenapa mencari alasannya sekarang? Seorang siswa memerankan Likie. Tidak bisakah kamu melihat bahwa jalanku terhalang? Kata Likie. Sama sekali bukan alasan yang buruk. Sepertinya kamu sudah menyarankannya sejak awal. Siswa itu melanjutkan, berhentilah menyombongkan diri jika kamu tidak mampu. Memiliki senjata leluhur saja tidak menjadikan Anda seorang kaisar yang tak terkalahkan dengan bakat tiada taraf. Ini semua hanya masalah seperti seekor anjing membuka mulut secara acak dan seekor lalat terbang masuk, hem. Dia berbicara dengan nada pelan tetapi orang bisa mendengarnya dan iri hati dalam sarannya. Memang, saya cukup beruntung menemukan senjata leluhur. Apakah kamu juga punya? Tidak. Benar-benar mabuk? Sungguh-sungguh menjadi seorang gelandangan yang mengalami kemelaratan. Li Ki Yeh membalas. Anda, siswa itu memerah karena marah, tidak bisa berkata-kata. Sulit untuk membantah seseorang yang memiliki pedang nenek-nenek. Berhentilah membuang-buang waktu, petiklah buahnya, buktikan sendiri. Pedang itu tidak maha kuasa, ia tidak bisa melakukan segalanya untukmu. Satu lagi pendengar serta ikut. Itu benar. Keluarlah dari sini jika Anda tidak dapat melakukan apapun untuk menghindari rasa malu lebih lanjut. Lebih banyak siswa yang ikut. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku mengubah metodenya? Li Ki Yeh tersenyum dan turun dari pohon. Ubah metodenya. Maksudmu kembali lagi dalam beberapa tahun. Seorang siswa memandangnya dengan jijik. Tidak. Menurutku mendaki kesana terlalu bermasalah. Hanya membuang-buang waktu. Saya hanya akan memotongnya dan membawanya pulang, kata Li Ki Yeh. Tidak ada yang mengharapkan tanggapan ini darinya. Hahaha. Berikutnya terdengar gelak tawa bagaikan banjir penuh cemohan yang tak terbendung. Apakah kamu sudah gila? Seorang siswa memandangnya seolah-olah dia adalah seorang idiot. Kamu pikir kamu ini? Nenek moyang tertinggi. Kamu pasti sedang melamun karena tidak ada yang bisa menebang pohon ini. Anak bodoh? Apa kamu tidak tahu pohon apa ini? Anda dapat mencobanya seumur hidup dan tetap tidak akan berhasil. Yang lain tertawa bahak. Oh. Pohon yang tidak bisa saya tebang. Itu tidak mungkin karena saya memegang pedang pertobatan. Li Ki Yeh terkejut. Adik laki-laki, pohon tertinggi ditanam oleh nenek moyang, tidak kalah dengan pedangmu. Zou Kiusi menarik lengan baju Li Ki Yeh sambil berbisik, ayo pergi. Jadi begitu. Li Ki Yeh tampak tercerahkan namun tetap tidak peduli, tidak apa-apa. Pedangku sangat tajam. Saya yakin saya bisa memotongnya setelah beberapa potong. Sangat konyol. Pohon tertinggi adalah pohon ilahi dan telah keluar dari generasi ke generasi. Jika kamu benar-benar berhasil menebangnya, matahari akan terbit dari barat dan aku akan memanggilmu kakek. Seorang siswa mencibir. Hanya seekor katak di bawah sumur, tidak ada kesadaran diri. Yang lain langsung menambahkan. Lihat, tidak ada yang percaya padamu. Li Ki Yeh memegang pedangnya dan berkata, apa yang harus kita lakukan? Bisakah Anda menyebut diri Anda pedang jika Anda tidak bisa menebang satu pohon pun? Hanya pohon tertinggi ini yang bukan apa-apa. Anda adalah pedang pribadi desolatesein dan telah membantai banyak sekali alam. Berhentilah menyebut dirimu pedang jika kamu tidak bisa menebang pohon ini, oke. Memperbaiki. Sebuah himna terdengar seolah-olah pedang memprotes pendapat tadi sambil menyatakan bahwa ia dapat menebang pohon. Apakah kalian semua melihatnya? Pedangku menunjukkan bahwa itu mungkin. Li Ki Yeh memasang ekspresi gembira dan menggenggam tangan. Beberapa siswa menjadi takut setelah mendengar nyanyian pedang dan mulai berpikir. Tidak ada seorang pun yang peduli dengan Li Ki Yeh. Tapi masalahnya yang lain adalah pedang. Bahkan jika dia tidak bisa menebang pohonnya, tebasan dengan kekuatan penuh akan cukup menakutkan. Kalau begitu, lakukanlah. Kami semua akan memanggilmu kakek jika kamu benar-benar bisa menggunakan pedang ini. Seorang siswa tertawa. Tidak. Terima kasih. Aku terlalu mudah untuk mendapatkan cucu sebanyak ini. Itu akan memperpendek umurku. Li Ki Yeh menenangkan. Murid itu memerah dan berkata dengan dingin, kalau begitu, potong saja, jangan banyak bicara. Kamu bilang kamu akan memetik buahnya, sekarang kamu ingin menebang pohonnya. Oke, menurutku kita harus membuktikan semua orang salah. Li Ki Yeh berjalan ke pohon itu dan menghunuskan pedangnya. Semua orang di sini termasuk kedua kaisar mengawasinya tanpa berkedip, atau lebih tepatnya, pedangnya. Kaisar sejati pemahat batu sangat fokus karena dia pernah mencoba mengambil pedang itu sebelumnya, menyadari kekuatannya. Faktanya, alasan mengapa mereka tidak menyerangnya lebih awal adalah karena mereka tidak dapat melihat menembus pedang makhluk hidup dan batas kekuatan. Keduanya saling bertukar pandang. Anggota vaksi mereka yang mati tidak terlalu penting, hanya pedang ini. Pedang nenek-nenek terlalu mengembirakan. Bahkan seorang kaisar pun tidak bisa menolaknya. Bersambung